Assalamualaikum wr. wb Halo petlovers Kembali lagi di Yulis Kitchen Hari ini saya ada menu baru Nah ini dia Ini adalah Paso mercon Nah saya hari ini Akan membuat ini Dan bagi yang penasaran bagaimana cara Membuatnya dan apa saja bahan-bahannya Tonton videonya sampai habis ya Nah ini bahan-bahannya Yang pertama disini ada 250 gram Paso sapi Lalu untuk bumbunya Disini saya menggunakan Satu buah cabai besar Lalu ada 5 buah cabai rawit Dan ada 2 kemiri 2 siung bawang putih Juga ada 5 siung bawang merah Lalu ada Setengah buah tomat Kalau cabai itu terserah ya Bisa banyak ataupun tidak Nah disini Ada Garam secukupnya Dan juga ada Penyedap secukupnya Nah seperti biasa Yang pertama Yang akan saya lakukan Yaitu Saya akan Menghaluskan Bumbunya terlebih dahulu Kalau mau menggunakan blender Juga boleh ya Nah ini saya haluskan Kalau sudah halus seperti ini Yang selanjutnya Saya akan menggoreng Basonya terlebih dahulu Saya panaskan minyak Secukupnya Kalau sudah panas Baru basonya Dituangkan Ya sambil menonton videonya Sekedar mengingatkan Bagi yang belum subscribe Jangan lupa Untuk tekan tombol subscribe Dan juga tekan tombol loncengnya Dari sekarang Supaya dapat pemberitahuan terus ya Dan jangan lupa Untuk like serta komen video ini Dan untuk share ke teman-teman yang lain Apabila berkenan Supaya yang lain juga dapat Pemberitahuan Resep-resep baru Dari Lisk Kitchen ya Nah ini digoreng Sampai ada kulitnya ya Sampai kulitnya sedikit matang Sedikit kering Kalau sudah Ini bisa diangkat Nah ini Sudah sedikit kering kulitnya Saya angkat Lalu saya buang dulu minyaknya Jadi seperti ini Sedikit Kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi Kalau mau lebih pedas lagi Cabanya bisa ditambah lagi ya Yang namanya baso mercon Itu tandanya berarti Pedas Kalau saya Hanya menggunakan 5 kd saja Bisa lebih dari itu Tergantung selera Nah ini Saya tumis Sampai Bumbunya sedikit kering Matang-matang Kalau sudah Kita tuangkan baso yang sudah digoreng tadi Lalu kita tambahkan air secukupnya Biar bumbunya meresap Lalu saya tambahkan garam dan penyedap Ini diamkan sampai airnya meresap Nah disini Saya tadi kelupaan Menyebutkan Bumbunya Disini saya akan tambahkan gula merah Biar ada manisnya Sedikit gula merah Kita tambahkan Kita diamkan Aduk-aduk sampai hancur Tunggu sampai Airnya meresap Nah ini sepertinya Airnya sudah mulai surut Saya matikan kompornya Lalu kita angkat Dan siap untuk disajikan Nah ini dia baso merconnya Sudah selesai saya masak Seperti ini tampilannya Sangat mudah sekali ya Untuk membuatnya Tuh ini enak banget Buat dijadikan cemilan Dimakan sama nasi juga enak ya Ya mungkin itu saja Untuk video kali ini Jangan lupa nantikan terus Video-video selanjutnya Di Ulus Kitchen Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya untuk disajikan